Terdakwa Rizki Noviandi Ahmad yang tega membunuh anak kandungnya sendiri difonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat. Namun pihak terdakwa akan mengajukan upaya hukum banding. Dikutip dari tribundepok.com pada Kamis 20 Juli, hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum terdakwa Bambang saat ditemui setelah persidangan. Namun JPU Al-Fadera mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi langkah hukum banding yang akan diambil oleh terdakwa. Ia optimis banding yang akan dilakukan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya justru akan menguatkan fonis mati dari pengadilan negeri kota Depok. Sementara itu terdakwa Rizki memilih bungkam ketika dihadapkan oleh pertanyaan awak media setelah mendengar putusan mati. Ia langsung keluar dari ruang sidang. Terdakwa hanya bisa tertunduk dan menangis dibalik pengawalan petugas kepolisian. Selanjutnya Rizki langsung pergi menggunakan mobil tahanan menuju lapas Cilodong. Diketahui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum terkait fonis mati atas perbuatan Rizki yang terjadi pada 1 November 2022 silam. terdakwa dengan tiga menghabisi anak kandungnya sendiri termasuk juga penganiayaan terhadap istrinya.